Salam Paku Pandang Beruntung Penjara Andri Maulana terpaksa menjadi terdakwa perkara penganiayaan dalam Sidang Pengadilan Negeri Palangkaraya, Senin 25 April 2022 Pemuda tersebut menganiaya hanya karena tidak terima korban yakni Armando menatapnya Perkara berawal ketika Andang pergi ke pasar besar jalan seram kota Palangkaraya untuk memungut tegihan retribusi sampah pada akhir Desember 2021 lalu Dia melihat korban sedang duduk di depan sebuah toko Andang merasa korban menatapnya sehingga dia merasa tidak terima lalu mendatanginya Ucapan korban justru membuat Andang makin emosi Andang langsung memukul beberapa kali dan menendang wajah korban Merasa tidak dapat melawan, korban berteriak minta tolong sehingga keluarga dan teman korban berdatangan untuk melerai Tapi Andang justru mengambil kunci motornya lalu memukulnya ke wajah korban Pukulan Andang mengakibatkan korban menderita beberapa luka lebam pada wajah dan sobek pada bagian mata kanan Tidak terima atas perbuatan Andang membuat korban mengadu pada aparat polresta Palangkaraya Andang akhirnya terjerat ancaman pidana dalam pasal 351 ayat 1 KUHP tentang penganiayaan Dari Palangkaraya, Andre Tabengan TV